Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Tentunya sehat, kita berjumpa kembali tentunya dalam acara Cetar. Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Nah, hari ini Kak Ayu mau belajar tentang apa ya? Kalian ingin tidak? Ya, tentunya hari ini Kak Ayu mau ajak kalian belajar tentang tanaman. Apa itu tanaman? Ya, betul sekali ada tanaman hias, ada tanaman keras, dan juga ada tanaman-tanaman yang lain, tanaman sayuran. Ya, siapa yang di rumah punya tanaman bunga? Ya, semuanya tentu punya. Ya, kali ini Kak Ayu mau ajak kalian membuat bunga dari kertas. Ya, tentunya apa saja yang dibutuhkan? Oke, kita lihat bersama-sama. Yang dibutuhkan ada kertas. Ya, kita bisa menggunakan kertas asturo. Yang kedua, untuk bunganya kita menggunakan kertas lipat. Lalu, kita menggunakan potnya, nanti untuk menaruh bunganya. Dan, untuk alat-alatnya kita menggunakan gunting. Ada juga lem untuk merekatkan. Ya, kita mulai yuk. Nah, yang pertama-tama kita ambil kertas lipat. Kertas lipatnya nanti bisa diberi pola bunga. Ya, pola bunga seperti ini. Dan, dipotong kecil-kecil ya, tentunya menjadi bentuk bunga. Yang kedua, kita ambil kertas yang panjang ini untuk tangkainya. Nah, ya, pangkainya kita membuatnya dengan cara pertama kita lipat. Seperti ini, menjadi dua ya. Nah, seperti ini. Lalu, kita ambil gunting. Ya, kita gunting. Seperti ini ya, teman-teman. Ya, satu. Dua. Menjadi beberapa bagian. Nanti, sehingga menjadi pangkai bunga yang banyak. Sehingga bunganya terlihat lebat. Oke. Nah, kita potong-potong seperti ini. Jangan lupa, kalau teman-teman menggunakan gunting yang sesuai dengan tangan teman-teman ya, tentunya menggunakan gunting yang kecil. Karena Kak Ayu sudah dewasa, Kak Ayu menggunakan gunting yang besar. Oke. Kita lihat bersama-sama. Kalian membuat tangkainya tidak harus berwarna orange. Kalian bisa memilih warna coklat juga boleh. Warna hijau juga boleh. Sesuka kalian, sesuka teman-teman, mau memilih warna apa saja. Kali ini, Kak Ayu menggunakan warna orange. Dan bunganya menggunakan kertas warna kuning. Ya. Nah, seperti apa ya tangkainya? Ya, kita lihat. Tada! Wah, seperti apa? Seperti kita mau menganyam. Tapi ini tidak untuk anyaman ya. Ini untuk tangkai. Caranya setelah dikunting, kita gulung bersama-sama. Seperti ini. Ya, kita gulung supaya menjadi bentuk, seperti bentuk bunga, teman-teman. Pelan, pelan, pelan. Seperti ini. Wah, kalau sudah seperti ini, kita angkat sedikit. Lalu kita buka bersama-sama seperti ini. Ya, untuk menjadikan tangkai bunga. Ya, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung meletakkan di pot yang sudah disediakan. Ya, seperti ini. Supaya tidak berubah, supaya tidak lepas gulungannya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ambil. Ya, supaya agak. Nah, kita rekatkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa mengambil untuk bunganya. Ya, seperti ini. Bunganya, nanti tengah-tengahnya juga diberi lingkaran kecil. Menggunakan kertas yang berwarna lain. Boleh hijau, boleh biru, atau merah pun juga boleh. Ya, kita ambil lem ya. Kita rekatkan. Nah, yang pertama kita rekatkan lingkarannya. Lingkaran kecilnya. Untuk membuat kesan lebih bagus. Ditempel di tengahnya seperti ini. Wow, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kalau sudah ini. Nah, kita ambil lem lagi. Kita tempelkan di sisi paling bawah. Seperti ini. Nah, baru ada satu teman-teman. Supaya banyak, kita harus menempelnya lebih banyak lagi. Kita tambah lagi bunganya. Kita ambil lagi. Kita ambil yang lingkaran kecilnya. Dan seterusnya ya. Kita tempel-tempel seperti ini. Teman-teman, kalau teman-teman kesulitan untuk membuat bunganya dan mengguntingnya. Karena bentuknya ada garis lengkungnya. Bisa minta tolong ayah atau bunda. Ya, kita ambil lagi. Seperti ini. Pokoknya sampai banyak ya. Supaya kelihatan lebat dan banyak bunganya. Nanti bisa untuk hiasan di rumah. Diletakkan di meja. Atau diletakkan di almari. Untuk hiasan di rumah. Nah, seperti ini. Wah, baru ada berapa ini? Coba lihat. Punya Kak Ayuk baru ada empat. Ya. Kita ambil lagi. Supaya kelihatan bagus. Nah. Jangan lupa. Kalian boleh milih warna biru boleh. Untuk warna hijau pun boleh. Punya Kak Ayuk warna kuning dan tengahnya warna hijau. Oke. Nah, kalau sudah banyak, kalian dilihat. Boleh tidak? Kalau terlalu banyak, wah, kalau tempatnya sudah tidak mencukupi, ya sudah. Oke. Nah, seperti ini. Ya, mudah bukan teman-teman? Teman-teman bisa mengerjakan dengan ayah dan bunda. Jangan kemana-mana, tetap dicetar, tetap dirumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Ya, teman-teman masih dicetar, tetap dirumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Ya, kali ini Kak Ayuk mau ajak kalian membuat apa yang lebih menarik lagi? Nah, di depan Kak Ayuk ada apa ini ya? Wah, betul sekali. Ada gelas plastik. Ya, gelas plastik. Atau gelas-gelas minuman yang biasa kalian beli di luar sana. Nah, tempatnya jangan dibuang karena mau diajak sama Kak Ayuk membuat apa ya? Tentunya membuat tempat air penyiram bunga. Siapa yang di rumah mempunyai tempat air yang untuk menyiram bunga? Ya, bisa menggunakan ember. Bisa menggunakan apa lagi? Ya, ember dengan menggunakan gayung tentunya. Nah, kali ini Kak Ayuk mau membuat tempat air untuk menyiram bunga dengan menggunakan gelas plastik. Oke, alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, kita menggunakan gunting, lalu spidol, lalu kertas lipat, dan tentunya gelas plastik. Nah, yang pertama, untuk kertas lipat, kita membuat pola seperti ini. Untuk membuat corongnya. Lalu, kita akan mengguntingnya. Nah, kalian mengguntingnya harus hati-hati sesuai dengan polanya, sesuai dengan garisnya. Mengikuti garis ya, teman-teman. Supaya rapi. Hasilnya seperti yang punya Kak Ayuk. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Nah, kalau kalian tidak bisa membuat polanya, tentunya ayah bunda bisa mendampingi putra-putrinya untuk membuat pola yang akan dibikin ya. Nah, kita akan mengguntingnya sampai ujung. Nah, Pak Ayuk mengguntingnya juga mengikuti garis. Supaya tidak rusak atau supaya rapi. Oke, setelah selesai diguntingnya jadi seperti ini. Wah, jadi seperti ini. Nah, di setengah ada garisnya. Kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat. Setelah kita lipat, untuk pola yang atas, kita lipat keluar seperti ini. Nah, sebelum ditempel, kita beri aksen seperti lubang untuk menyiram, untuk keluarnya air ya. Nah, seperti ini. Menggunakan spidol kecil. Nah, setelah itu, kita lipat yang pinggir seperti ini. Mengikuti garis ya. Seperti ini. Kalau sudah, nah seperti ini. Kita ambil lemnya untuk merekatkan. Lemnya tidak usah terlalu banyak ya. Hanya untuk merekatkan saja. Nanti kalau terlalu banyak, nanti tidak malah menjadi rusak. Karena terlalu banyak lem menjadikan kertas menjadi basah dan mudah rupek. Setelah seperti ini, kita ambil lem lagi yang sebelah sini untuk merekatkan pada bagian gelasnya. Nah, kalian bisa minta tolong ayah bunda ya. Nah, seperti ini kalau sudah, kita ambil gelasnya. Kita tempelkan. Nah, seperti ini. Baru jadi tolongnya. Kita akan membuat tangkainya untuk pegangannya. Kita menggunakan bahan sisa yang tadi ya. Kita potong. Lurus, lurus. Seperti ini. Ya, seperti ini. Lurus, kita gunting lagi seperti ini. Nah, teman-teman jangan terlalu terburuk-buruk atau tergesa-gesa. Supaya potongannya rapi. Nah, setelah itu kita ambil sisi bagian atas dan bawah. Kita beri lem untuk gagangnya. Ya, atau pegangannya. Seperti ini ya, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini. Lalu, kita ambil gelasnya. Kita rekatkan pada sisi yang dalam. Supaya tidak kelihatan. Nah, sisi dalam yang kanan dan yang sebelah kiri. Wah, sudah ada corongnya. Sudah ada gagangnya. Lalu, kita beri apa lagi ya? Betul sekali. Kita beri pegangannya. Oke, kita ambil yang satunya. Oke, sama ya. Memberikan lemnya yang bawah dan yang atas. Untuk merekatkan sebagai pegangannya. Ya, seperti ini. Siapa yang di rumah mempunyai tempat seperti ini? Ya, anak-anak, teman-teman juga mempunyai. Oke, seperti ini. Kita tempel ya, lurus supaya bagus seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu, yang bawah juga ditepel. Ya, tadaaah. Menjadi seperti ini. Betul sekali. Ini namanya pegangannya. Yang ini juga pegangan. Dan ini corongnya. Nah, teman-teman, teman-teman bisa membuat di rumah dengan ayah bunda. Dengan menggunakan boleh gelas plastik seperti ini atau gelas es krim ya yang kalian punya. Dan tentunya kalau mudah sekali ya, hanya menggunakan kertas lipat dan gelas plastik. Oke, teman-teman, jangan lupa selamat mencoba. Tetap di cetar. Tetap di rumah. Belajar dengan cerdas dan cintar. Ya, masih bersama Kak Ayuk tentunya. Dalam acara cetar tetap di rumah. Belajar dengan cerdas dan cintar. Ya, teman-teman, tadi sudah diajak belajar apa bersama Kak Ayuk ya? Yang pertama tadi membuat pintar sekali membuat bunga menggunakan kertas. Yang kedua, membuat tempat air untuk menyiram bunga. Nah, yang ketiga, kali ini Kak Ayuk mau membuat apa ya? Nah, di belakang Kak Ayuk seperti ada jari. Kira-kira mau disulat menjadi apa ya, teman-teman? Ya, kali ini Kak Ayuk mau ajak kalian belajar membuat pohon origami. Ya, pohon origami. Sedangkan untuk batangnya kita menggunakan kertas berwarna orange. Tapi, kalian bisa menggunakan yang berwarna coklat ataupun warna yang lain. Sesuai dengan atau yang kalian sukai. Misalnya mau warna kuning, boleh. Kak Ayuk, saya mau menggunakan warna hitam. Boleh tentunya. Kalian boleh memilih warna apa saja yang kalian suka. Oke, sedangkan alat-alatnya, yuk kita lihat bersama-sama. Nah, ada kertas lipat. Yang kedua ada cutter. Yang ketiga ada spidol. Dan yang untuk merekatkan kita menggunakan lamp. Nah, kita lihat ya jangan sampai nanti. Ah Kak Ayuk, aku tidak bisa. Kalian pasti bisa harus minta pendampingan Ayah Bunda. Supaya kalian bisa mengerjakan. Yang pertama, kita ambil kertas lipat berwarna hijau. Kira-kira mau membuat apa? Tentunya untuk membuat daunnya. Oke. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, ada garisnya, kita buka. Ada garis tengahnya. Nah, masih kita bagi lagi. Setelah seperti ini, kita lipat lagi menjadi segi empat kecil, teman-teman. Ya, lihat. Oke. Tadah. Menjadi seperti ini. Kita buka ya bersama-sama. Nah, ada empat bagian. Ya, ada empat bagian. Satu, dua, tiga, empat. Setelah dilipat dan kelihatan menjadi empat bagian, kita akan memotongnya. Tentunya menggunakan cutter. Kalian menggunakan harus dengan hati-hati. Karena ini sangat berbahaya kalau mengenai jari atau mengenai anggota tubuh yang lainnya. Oke. Kita potong mengikuti garis ya atau mengikuti lipatan yang sudah kalian lipat. Nah, seperti ini. Wah, masih panjang kayu. Masih ada dua bagian. Kita potong lagi menjadi persegi empat kecil. Nah, yang satu juga kita potong. Supaya menjadi empat bagian. Tadah. Menjadi empat bagian. Nah, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita juga masih melipat lagi. Kita rekatkan seperti ini. Ambil satu bagian ya. Lalu kita lipat. Ya, menjadi kecil seperti ini. Lipat lagi seperti ini. Nah. Wah, kecil sekali Kak Ayu. Ya, kita mau membuat lebih kecil lagi. Kita buka ya. Kita harus di meja. Supaya hasilnya rapi. Kita akan membuat kecil-kecil. Membuat lipatan membentuk rempel. Seperti kita mau membuat kipas itu ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Kita lipat lagi. Atas, bawah. Seperti ini ya. Nah. Wah, sudah jadi punya Kak Ayu. Malu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kalian melipatnya betul, pasti juga hasilnya betul dan rapi. Kalau sudah seperti ini, kita lipat lagi seperti ini. Wah, seperti kipas Kak Ayu. Ya, seperti kipas ya. Kita kasih lem untuk tengahnya. Nah, kita kasih lem untuk tengahnya supaya tidak terbuka. Ya, seperti ini. Nah, kalian memberi lemnya harus hati-hati juga supaya tidak pelepotan. Nah, terny. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi bentuk kipas. Kira-kira mau ditempel seperti apa ya? Nah, ikuti Kak Ayu terus yuk. Kita. Nah, seperti ini. Kak Ayu punya yang warna hijau tua dan hijau muda. Hijau tua dan hijau muda. Nah, biasanya yang hijau muda untuk daun yang muda. Ya, kita ambil lem ya. Kita mulai tempel-tempel ya. Nah, kita ambil lem. Kita ambil sedikit seperti ini. Nah, nanti kita akan tempel. Kita tempel di mana ya? Nah, tadaa. Di ujung seperti ini. Ya, baru ada satu. Belum bagus, Kak Ayu. Oke, kita tambah lagi supaya daunnya terlihat lebat. Oke, ya. Kita tempel lagi di sini. Tadang. Wah, baru ada dua. Kita ambil lagi. Ya, teman-teman. Daunnya harus menempelnya yang merekatnya dengan kuat. Lalu, Kak Ayu. Yang muda kok belum ditempel. Ya, nanti kita ambil untuk yang atas. Oke, kita ambil lagi. Oke, kita ambil lagi. Nah, kita ambil yang muda ya. Kita untuk yang atas. Kalian, kalau menggunakan lem kertas kurang merekat, kalian bisa menggunakan lem kayu. Kebetulan, Kak Ayu juga menggunakan lem kayu supaya merekat dengan baik. Tidak mudah lepas. Seperti ini. Wah, supaya kelihatan lepas, kita tambah lagi ya, teman-teman. Supaya seperti pohon apa ya? Siapa yang di rumah punya pohon mangga? Ada pohon mangga, ada pohon rambutan, dan juga ada pohon turian. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kurang sedikit tambah satu lagi supaya kelihatan rambut. Nah, bagus tidak, teman-teman? Ya, jadi seperti ini ya, kalian bisa belajar bersama ayah bunda membuat pohon origami dengan menggunakan bahan kertas tentunya. Ya, teman-teman, selamat mencoba. Tentunya dengan pohon seperti ini, atau membuat bunga yang seperti Kak Ayu tadi ajarkan, ya kalian bisa mencobanya. Kak Ayu pamit, jangan kemana-mana, tetap dicetar, tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Terima kasih telah menonton!